Hai teman-teman apa kabarmu baik Hai teman-teman apa kabarmu baik Hai teman berbahagialah jadi umat nabi Muhammad siapa nama nabimu yang agung Muhammad siapa nama nabimu yang agung Muhammad nabi yang rendah hati jujur dan bijaksana siapa nama nabimu yang agung Muhammad Masya Allah Halo adik-adik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa bersama saya Kak Dina yang akan menemani adik-adik nih dalam berbagi cerita islami sudah pada siap Oke coba Kak Dina cek dulu semangatnya mana semangatmu ini semangatku Oke nah kau sudah pada semangat adik-adik kita simak dulu ya cerita kakak kebetulan sekali nih sebentar lagi kita memasuki bulan Ramadan nah biar iman kita lebih kuat lagi kepada Allah subhanahuwata'ala coba yuk simak dulu cerita dari kakak cerita kakak kali ini adalah tentang kisah Ashabul Ghafi ribuan tahun yang lalu adik-adik hiduplah raja yang sangat kejam dan juga zolib di kerajaan ini si raja ini memerintahkan kepada seluruh pengikutnya dan juga rakyatnya untuk menyembah berhala Wahai pengikutku sembahlah berhala itu jika engkau tidak menyembah berhala itu maka engkau akan celaka dan bahkan kubunuh Raja itu mengancam seluruh rakyatnya untuk mengikutinya semua rakyatnya takut adik-adik tapi ada tujuh orang pemuda soleh yang dia tidak mau nih mengikuti perintah si raja yang zolib itu tujuh orang pemuda itu adik-adik bilang seperti ini Wahai saudaraku bagaimana kalau kita keluar saja dari kerajaan ini aku tidak mau menyembah berhala itu itu sudah merupakan larangan dari Allah subhanahu wa ta'ala benar saudaraku sebaiknya kita pergi saja dari sini tujuh orang pemuda itu adik-adik mereka mengasingkan diri mereka keluar dari kerajaan itu tanpa sepengetahuan si raja mereka berjalan kaki sangat jauh sekali di tengah-tengah perjalanan ternyata ada anjing nih yang mengikuti mereka si anjing yang baik hati ini menunjukkan sebuah gua yang bisa dijadikan untuk persembunyian mereka tujuh orang pemuda soleh ini mengikuti si anjing itu nah mereka masukin adik-adik ke dalam gua yang sangat gelap sekali di situ goanya gelap pengap tidak ada cahaya matahari sedikitpun adik-adik dan tidak ada orang sama sekali sangat sepi sekali tapi tujuh orang pemuda soleh itu lebih memilih mengasingkan diri atau bertempat mereka tinggal di gua itu daripada dia harus mengikuti raja di kerajaan untuk menyembah berhala nah mereka akhirnya tinggal di gua itu adik-adik di gua itu mereka berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala seperti yang disampaikan pada Quran surat Al-Kahfi ayat 10 disitu mereka berdoa meminta rahmat dan petunjuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah ya Tuhan kami berikanlah rahmat dan petunjukmu yang lurus kepada kami mereka berdoa adik-adik apa yang terjadi Allah memberikan pertolongannya Allah memberikan pertolongannya kepada tujuh orang pemuda soleh ini setelah mereka berdoa adik-adik mereka merasa sangat ngantuk sekali Allah kemudian menidurkan mereka dengan waktu yang lama kalau biasanya kita tidur hanya beberapa jam saja adik-adik tujuh orang pemuda soleh ini mereka tidurnya sampai 309 tahun wah seperti yang ada di Quran surat Al-Kahfi ayat 25 dan Allah menidurkan tujuh orang pemuda ini tiga ratus tahun ditambah sembilan tahun tujuh orang pemuda ini ditidurkan sama Allah tanpa ada rasa capek tanpa lapar tanpa haus dan mereka tidur dengan sangat nyenyak adik-adik sampai tidak terasa waktu berganti waktu hari berganti hari sampai pemimpin yang zolim dan jahat itu sudah lengser dan berganti ke pemimpinan dan digantikan oleh pemimpin atau raja yang baik hati adil bijaksana dan juga soleh di saat itulah adik-adik Allah membangunkan mereka wah sepertinya aku tidur sudah lama sekali saudaraku, saudaraku bangunlah saudaranya satu persatu mulai bangun adik-adik akhirnya mereka semua bangun saudaraku sepertinya kita tidurnya lama sekali aku mulai merasa lapar nih akhirnya adik-adik dua dari lima saudara itu memutuskan untuk ke pasar baiklah saudaraku kamu tunggu disini aku akan mencari makanan dulu ke pasar laki-laki ini yang mencari ke pasar atau yang pergi ke pasar dia sedikit terkejut adik-adik karena pakaian yang dia gunakan tidak sama dengan masyarakat pada umumnya saat itu mereka kemudian menghampiri kakek si penjual gandum dan juga anggur Assalamualaikum kakek kami mau membeli roti gandum dan juga anggurmu Assalamualaikum sayang inilah gandumnya ini anggurnya mana uangmu ini kak uangnya ini uang kapan gak uang ini sudah lama tidak ada disini kalian dapat uang ini dari mana sudah ambil saja ini gandum dan juga anggurnya 7 orang pemuda itu kembali ke gua adik-adik tapi apa yang terjadi kakek penjual roti ini beliau menceritakan kepada para pedagangnya pedagang-pedagang yang ada di pasar itu hingga terjadilah suatu keributan atau menjadi pusat perhatian nih perbincangan antara kakek dan juga pemuda tadi sampai kejanggalan ini terdengar dari telinga raja saat itu raja pun bilang seperti ini kepada rakyatnya apa jangan-jangan ini adalah 7 orang pemuda yang hilang pada zaman raja sebelumku tidak berfikir lama adik-adik si raja ini yang baik hati ini memerintahkan kepada pasukannya untuk mencari 7 orang pemuda yang soleh ini adik-adik pasukan berkudanya disiapkan geduduk, 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 geduduk geduduk, geduduk, geduduk disiapkan pasukannya nah sampai pasukan ini adik-adik menemukan gua persembunyian 7 orang pemuda yang soleh ini nah tapi apa yang terjadi adik-adik ketika raja dan juga pasukan si raja ini bertemu pemuda soleh itu di gua itu yang ditemukan ternyata adik-adik Allah sudah mencabut nyawa 7 orang pemuda soleh ini adik-adik mereka semuanya sudah meninggal adik-adik raja pun mendekati mereka dan melihat wajah mereka raja berdetak kakum dan juga berzikir adik-adik Masya Allah mereka terlihat masih muda meskipun sudah lama bersembunyi di gua mereka tidak ada yang tua tidak ada yang kumus-kumus mereka masih muda adik-adik dan mereka meninggal dalam keadaan tersenyum raja pun bilang seperti ini sungguh kuasa Allah benar-benar ada dan pertolongan Allah memang benar adanya diberikan kepada orang yang beriman dan yang dikandakinya Masya Allah Allah Nah adik-adik sekalian itulah tadi cerita tentang ashabul kafi nah dari cerita ini adik-adik kita bisa mengambil hikmahnya adik-adik bahwa dari tujuh orang pemuda soleh ini mereka tetap meyakini Allah subhanahu wa ta'ala tetap memegang teguh iman mereka walau dibucu bahkan diancam menyembah berhala menyembah selain Allah mereka tetap teguh pada pendirian mereka untuk menyembah Allah subhanahu wa ta'ala dan juga beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala nah semoga kita bisa menelah dari kisah ini ya dan semoga keimanan kita juga bisa bertambah nih dari cerita ini jangan sampai kita mudah terhasut sama orang lain agar meninggalkan Allah jangan sampai ya kita harus tetap beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala biar kita bisa masuk ke surganya Allah Masya Allah walau alami sawaf nah adik-adik itulah tadi cerita dari Kak Dina tentang Ashabul Kapi nah terima kasih banyak sudah menyimak cerita Kak Dina semoga lain waktu bisa kita sama lagi ya sampai jumpa di lain cerita wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh